Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Gus Wakil, para senior Prof. Hafid Abbas, selama sekali tidak ketemu, juga Pak Abdullah Hasan. Penjelasan dari Gus Wakil, dari Abdullah Hasan, dan dari Prof. Hafid Abbas saya kira sudah lengkap sekali. Tapi saya ingin menambahkan yang barangkali bersifat normatif. Ajaran Islam itu sedemikian indah sebetulnya, dan kita yakin bahwa lewat Islam itu kita mesti lebih unggul bila dibandingkan dengan yang lain. Hanya yang tampak, yang tampak kok Islam itu seperti ini, justru ada di belakang. apa sebetulnya sebabnya itu. Saya ingin ngajak untuk merenungkan para peserta halakoh, ibu dan bapak-bapak sekalian. Islam itu memang khas. Islam itu sebuah semua perbuatan, itu harus dimulai dari hati. Semua pekerjaan yang kita lakukan, apa saja itu harus dimulai dari hati. Hati yang mana? Hati yang bersih, yang jernih, yang disebut dengan iman itu sebetulnya. Yang iman itu sifatnya adalah sidik, amanah, tablek, dan fatonah. Standarnya adalah itu. Disebut Islam, manakala pekerjaan itu dimulai dari hati, hati yang memerintahkan kita itu agar selalu pekerjaan itu diwarnai oleh sidik, amanah, tablek, dan fatonah. Tapi apapun sistemnya, kadang-kadang berangkatnya melakukan sesuatu bukan itu. Tetapi justru sebaliknya, ialah ikut-ikut hawa nafsu dunia setan. Yang tentu disebut Islam, kalau itu mengikuti hawa nafsu dunia setan, maka juga tidak akan sukses itu. Nah, hal-hal yang mendekatkan antara kaya dan miskin di dalam Islam itu kan sudah senemikian banyak. Di sana ada infak, ada sodato, lalu kemudian juga ada zakat, macam-macam itu luar biasa. Tapi semuanya memang harus lewat hati ini. Semua harus dimulai dari hati yang bersih. Karena itu, kalau itu kita membuat sistem, lalu kemudian tuntutan itu tidak terpenuhi, walaupun disebut Islam, maka lalu kemudian juga tidak akan berhasil. Saya dalam konteks bicara Islam ini, selain saya tadi, saya katakan bahwa untuk mendekatkan yang kaya dengan yang miskin itu sudah begitu banyak. yang saya katakan infak, sodakoh, zakat, dan seterusnya itu. Kalau kita membaca surat al-layl, surat al-layl itu indah sekali. Satu surat itu saya rasakan seluruhnya bicara tentang ekonomi sebetulnya. Saya tidak ambil secara keseluruhan, tapi saya ingin ngajak, coba misalnya di, hampir di tengah ya, ayat kelima kalau tidak salah. Fa'amah, yang berbunyi, fa'amah, man'akto wat'ako, wasodako bilhusna, fasanu yasiruhu lil yusro. Mana kalau engkau memberikan hasil ekonomi-mu itu, demi ketakwaan, demi kebaikan di masa depan, dan membenarkan bahwa ke depan itu adalah mesti benar ya, untuk mendapatkan kesejahteraan di masa depan. Apa itu? Kalau itu kita lakukan, fasanu yasiruhu lil yusro. Allah akan memudahkan orang yang melakukan itu pada hal-hal yang mudah. Yang mudah saja akan dimudahkan oleh Allah. Semua perbuatannya itu dalam kehidupan itu. Tapi kalau itu sebaliknya, wa'amah, mam'am, bakila, wastaqna. Manakala kamu bakil terhadap apa yang kamu dapat. Dan kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri. Wa'amah, mam'am, bakila, wastaqna, wakadza, babilhusna. Nah, engkau mendustakan terhadap kebaikan di masa yang akan datang, maka fasanu yasiruhu lil yusro. Allah akan memudahkan jalan orang itu kepada jalan yang sulit. Yang sulit saja itu dimudahkan. Nah, ini kalau kita renungkan secara mendalam, ini saya kira membarengi dengan konsep-konsep ekonomi syariah. Dan kalau itu dilaksanakan, maka otomatis akan mendekatkan antara yang kaya, yang berlebih, dengan yang miskin. Yang kemarin, minggu yang lalu kita diskusikan itu. Jadi, sekali lagi saya ingin ngajak untuk melakukan penelungan pada surat al-layl itu yang sedemikian indah, bahwa agar apa yang kita lakukan itu dimudahkan oleh Allah. Maka di sana dikatakan, wa'amaman akto wattaqo wastaqo bilhusna. Kan sedemikian indah itu. Karena itulah, ini sekedar pengalaman praktis. Pengalaman praktis dengan menghayati ajaran agama itu ketika saya mendapatkan amanah untuk memimpin kampus yang kecil di Malang itu yang disebut dengan sekolah tinggi. Kan kecil banget waktu itu di situ. Tapi saya ingin membesarkan. Ketika saya mulai bekerja di situ, yang saya ingat adalah sholat. Sholat dan lalu kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi jangan lalu kemudian hanya menopoli sendiri. Alhamdulillah, Prof. Hafid Abbas waktu itu ketika saya dengan Pak Malik, lalu kemudian sering juga pernah saya udang. Menjadi besar-besar-besar itu. Saya ajak mulai sholat dulu. Sholat itu adalah agar hatinya. Sholat itu saya maknanya menyambung rukhani kita dengan rukhani Muhammad. agar lalu semua warga kampus itu hatinya selalu yang diingat itu adalah sifat-sifat mulia Muhammad. Kalau komunitas itu sehari-hari kita ajak berkumpul dengan memilih akhlak yang mulia, maka saya berkeyakinan, dia juga akan walaupun pada tingkat berapa itu akan ketularan. akan terpengaruh dengan akhlak yang mulia. Kalau dalam konsep Islam tradisional supaya banyak bersolawat. Bersolawat itu kan menyambungkan hati, hati masing-masing orang dengan hati Muhammad. Secara ruhannya selalu disambungkan. Seperti itu. Yang kedua adalah melaksanakan ini. Zakat. Saya bentuk itu di kampus itu lembaga ZIS. Ialah Zakat, Infak, dan Sodakoh. Saya ajak warga kampus semuanya tetap mendapatkan uang berapa saja. Minimal 2,5 persen saya suruh untuk masukkan di dana Zakat, Infak, dan Sodakoh itu. Tapi karena itu dilakukan secara bersama-sama, maka akhirnya lalu kemudian selain Zakatnya itu, Zakat, Infak, Sodakohnya itu bisa mengumpulkan banyak uang, lalu kemudian bisa dipakai untuk membantu anak-anak yang kekurangan, bayar SPP, bayar kos-kosan misalnya itu. Saya terasa sekali bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berat itu menjadi mudah. fasanu yasiru lilyusro itu seperti jazialah itu seperti datang sendiri. Bahkan saya terharu, apa namanya, mahasiswa pun ketika para dosennya tahu bahwa setiap mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, selalu menyisihkan, maka mahasiswa juga tidak ketinggalan. Saya katakan terharu tanpa saya suruh. Mahasiswa itu saya tanpa saya suruh. Itu setiap mendapatkan beasiswa, itu selalu motong. Memotong uang beasiswa itu tidak tanggung-tanggung. 30 persen. Dia hanya menerima 70 persen. Yang 30 persen itu untuk apa? 30 persen itu mereka gunakan untuk beli alat-alat musik, untuk beli alat-alat olat raga. Bahkan ketika itu di kampus ada namanya stasiun radio. Radio itu. Radio yang juga harganya mahal itu tanpa saya suruh. Itu dibiayai sendiri oleh mereka. Bahkan lalu kemudian suasana untuk berinfark itu sedemikian tinggi. Akhirnya saya permudah. Di setiap tempat kerumunan. Di depan kantor, di depan kelas, di depan meti, di depan asrama. Saya kasih kotak. Saya kasih kotak seperti kotak pos itu. Maksud saya apa? Maksud saya agar ketika para dosen, ketika para mahasiswa disakunya misalnya terganggu karena uang receh, saya memberikan kemudahan untuk memasukkan ke kotak-kota itu. Ternyata hasilnya luar biasa. Ternyata tidak kurang dari 30-40 juta. Padahal kampus saya kan kampus kecil itu setiap bulannya. Nah, uang-uang seperti itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan apa namanya, mahasiswa, pengabdian masyarakat, dan seterusnya. Jadi, untuk mengembangkan ekonomi, mendekatkan antara si kaya dan si miskin, itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah begitu jelas. Dan hampir setiap surat, bahkan ada surat, satu surat penuh, isinya adalah tentang bagaimana kita harus berekonomi ini. Bagaimana agar hidup kita mudah, ternyata hidup mudah ini manakala kita itu maka lalu dimudahkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi, saya merenungkan bahwa Islam ini memang luar biasa, tetapi lalu kemudian ada syarat melaksanakan itu harus atas jurungan iman. Karena itu pekerjaan apa saja dalam Islam itu, agar sukses itu ada dua hal yang harus dilalui. ialah niat, adalah niat, niat dan tertib. Tertib dan niat, niat dan tertib ini. Ini yang kecil, ini yang seringkali terlupakan. Itu, Gus Wakil, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.